Malah kayaknya semakin banyak gitu, mungkin merasa itu adalah sesuatu yang asik, yang menarik, sebuah candaan untuk mendekatkan diri juga mungkin sama anak-anak, tapi mungkin caranya kurang tepat karena kalau kita di posisi anak-anak pun, sepertinya akan kaget juga ya Mbak Damar ya, gitu. Kayak kita nggak siap untuk mendapatkan sesuatu kejutan, dan kejutan itu ternyata hal yang menakutkan. Nah, menurut Mbak Damar sendiri gimana nih Mbak untuk konten yang seperti itu? Kira-kira dampaknya apa sih buat anak? Oke, pertama waktu aku lihat konten seperti itu, tarik nafas panjang. Buat apa sih? Kayak gitu ya. Karena kalau tadi kayak kata Bu Putih, kalau tujuannya adalah untuk menjalin kedekatan sama anak, bukan seperti itu caranya. Karena justru cara prank seperti itu, sampai anaknya nangis-nangis kayak gitu, justru membuat kerenggangan antara anak dengan si orang yang nge-prank tadi, gitu. Salah satu yang paling cepat, apa ya, yang paling pendek lah ininya ya, apa namanya, efek paling pendeknya gitu ya, efek yang kandekatnya itu salah satunya adalah hilangnya trust atau rasa percaya antara anak dengan orang tersebut, gitu. Yang tadinya mungkin anak ini punya kepercayaan gitu ya, yang kuat dengan anak ini, tapi begitu di-prank, nah terus dia ditinggalin, dia minta tolong nggak dibukain pintunya, sampai nangis teriak-teriak nggak direspon, nah itu bisa merusak trust si anak terhadap orang tersebut, gitu. Nah, kalau trust anak aja udah rusak nih sama orang tersebut, gitu ya, itu bisa kemana-mana nih Bu Putih. Salah satunya mungkin kalau dari sisi kedisiplinan, gitu ya, anak jadi nggak mau dengerin, gitu. Karena kenapa kalau aku dengerin, jangan-jangan aku di-prank lagi, gitu ya. Udah hilang aja gitu kepercayaannya. Anak jadi nggak mau dengerin, jadi susah diajak bekerja sama, nanti larinya ke situ. Dan ujung-ujungnya siapa yang repot, gitu ya. Kita juga yang repot, gitu. Tapi mungkin itulah kenapa kayak kita tuh harus mikirnya agak panjang, gitu ya, kalau melakukan sesuatu dengan anak, gitu. Karena dampaknya itu kadang bukan cuma sekarang, tapi ada efek sampingnya lain ke belakang-belakangnya, gitu. Kayak efek domino, ini dampaknya bisa ngarah kemana lagi. Apakah dampaknya cuma seminggu, dua minggu, ataukah sampai dewasa nih nanti, rasa trust dia hilang denganku, kayak gitu-gitu. Oh, jadi lebih ke rasa percaya dia sama orang tersebut ya, Mbak. Orang yang mungkin nge-prank lebih ke orang tersebut, gitu. Nah, tapi dari segi menakut-nakutinya mungkin, Mbak. Itukah berpengaruh juga ke si anak atau gimana, Mbak? Mungkin anak punya persepsi apa nih terhadap hal tersebut, gitu. Meskipun kita tahu itu cuma nge-prank, itu cuma pura-pura. Tapi anak pun akhirnya berpersepsi seperti apa, gitu. Kemudian dari menakut-nakuti itu berdampak juga nggak sih pada akhirnya ke dia, selain dari trust tadi ya, mungkin lebih ke akhirnya dia jadi gampang takut untuk hal tertentu, atau jadi penakut, gitu. Yes, yes. Banyak sekali yang akhirnya jadi muncul ya, kayak dari efek tadi, di takut-takutin tadi. Terutama untuk anak-anak yang masih tujuh tahunan ke bawah, kayak gitu, enam tahun, tujuh tahun ke bawah, itu dampaknya luar biasa loh. Mereka jadi ketakutannya tuh luar biasa. Mereka jadi mengembangkan kecemasan, kayak gitu ya. Stress, terus mungkin bisa kebawa nih sampai mimpi. Jadi kalau tidur jadi mimpi buruk terus, kayak gitu. Kenapa? Karena anak-anak usia ini, enam tahun ke bawah ini, mereka itu belum punya kemampuan untuk benar-benar membedakan mana yang fantasi dan mana yang kenyataan atau realita. Itulah kenapa biasanya anak-anak umur segini nih, enam tahun ke bawah gitu ya, kalau kita kasih tontonan, hantu-hantu, monster-monster, kayak gitu ya. Biasanya malamnya itu dia kayak mimpi, gitu ya. Ke bawah mimpi. Atau dia sampai nggak mau tidur, lampunya dimatiin karena takut monster. Dia takut hantu keluar dari kolong ranjang, kayak gitu. Kenapa? Karena bagi dia, semua itu dipersepsikan sebagai kenyataan. Jadi otaknya itu hanya menerima semua pengalaman sebagai kenyataan. Gitu. Sehingga, kalau kayak kita kan monster gitu ya, yaudah nggak takut. Dalam dunia nyata nggak takut. Karena kita tahu bahwa itu nggak ada sebenarnya, gitu. Tapi bagi anak-anak, itu blur, itu nyampur semua di dunianya, gitu. Jadi, sangat wajar kalau dia ketakutannya berlebihan ya, kalau menurut kita kayak berlebihan gitu ya. Tapi buat dia ya, itulah ketakutan. Kayak denger-dengar suara hantu, kayak gitu ya. Itu buat dia real banget. Makanya sampai ketakutannya kayak gitu. Sampai teriak-teriak, sampai nangis, kayak gitu. Itu yang pertama. Jadi, ketakutannya kalau aku lihat dari video itu ya, ada beberapa macam nih. Nggak cuma ketakutan si hantu ini. Yang kedua adalah ketakutan ditinggalkan. Ini sangat menyeramkan loh bagi anak-anak. Karena ditinggalin, gitu. Ditinggalin, itu adalah salah satu yang paling ditakuti oleh anak-anak. Karena anak-anak itu punya kebutuhan untuk belonging and significant. Belonging and significant itu adalah kebutuhan untuk diterima, gitu ya, dicintai, dan kehadirannya penting. Nah, ditinggalkan, abandonment itu adalah lawan dari kebutuhan tadi, gitu. Makanya biatannya ini berefek banget nih sama trust anak, rasa percaya diri anak, nanti anak jadi penakut, jadi ragu, kayak gitu, Bu Putih. Terus yang ketiga, ini, selain ditinggalkan gitu ya, rasa takutnya juga rasa takut akan kebutuhannya yang tidak direspon dengan baik. Jadi, anak itu berusaha minta tolong, ya. Berusaha ketok-ketok pintu biar dibukain, dia nangis, dia teriak, minta tolong. Tapi nggak ada yang datang menolong. Dan itu menakutkan sekali untuk anak-anak. Karena aku berarti harus, apa ya, menghadapi rasa takut ini sendiri. Nggak ada orang yang ngerti aku, nggak ada orang yang bisa mengeluarkanku dari sini. Nah, itu juga menakutkan sekali bagi anak-anak, sehingga wajar banget kalau dampaknya anak. Jadi, mungkin, ini kan cukup traumatis, gitu ya, Bu Dia. Ya, mungkin dia jadi mengalami stres, terus dia jadi nggak bisa tidur, dan lain-lain. Bahkan mungkin dia ketakutannya bisa merembet nih, Bu Putih. Jadi, nggak cuma tentang hantu aja, gitu. Mungkin bisa jadi, nih, dia jadi takut untuk eksplor tempat baru juga, kayak gitu-gitu. Karena itu tadi, dia ngerasa bahwa, wah, nanti kalau ada apa-apa aku sendirian. Nggak ada orang yang merespon permintaan tolongku, dan lain-lain. Jadi, anak jadi lebih ragu, gitu ya, untuk eksplor sesuatu. Anak jadi, mungkin jadi kurang mandiri, nih. Misalnya, biasanya, malam mau tidur, dia berani ke toilet sendiri, gitu. Tapi, gara-gara itu tadi, ketakutan-ketakutan itu tadi, dia jadi nggak berani. Terus, akhirnya mungkin nahan, gitu ya. Terus, akhirnya yang biasanya udah lulus toilet learning, dia jadi ngompol lagi, kayak gitu. Jadi, emang bisa kemana-mana, gitu. Kalau kita ngomongin dampaknya. Kalau tadi kan, itu dampak dari saat kita menakut-nakuti. Tapi, kalau secara alami sendiri, anak itu sudah punya ketakutan-ketakutan, nggak sih, Mbak Damak? Dia, anak-anak sendiri punya ketakutan apa sih, yang sudah bawaan, atau sudah alami, yang ada dalam dirinya sendiri, sebelum ditakut-takuti, gitu, Mbak? Oke, jadi, ada dua macam ketakutan, yang sebenarnya dari kita lahir pun, itu udah ada, nih. Jadi, kayak natural, gitu, Bu Putih. Yang pertama adalah takut terhadap suara kencang, gitu. Yang kedua adalah takut terhadap sensasi jatuh, gitu. Ini semua orang punya, nih, kayak gitu, ya. Kecuali kalau ada kekurangan tertentu, gitu. Ada gangguan tertentu, gitu. Tapi, tipikalnya, gitu ya, anak-anak tipikal itu semuanya memiliki ketakutan itu. Kenapa? Karena sebenarnya ketakutan akan dua hal itu, membantu kita untuk survive. Membantu otak kita untuk survive, gitu ya. Jadi, ngasih sinyal ke otak kita untuk gimana caranya bisa, biar aku bisa bertahan hidup. Contoh, nih, ya. Mau anak kecil, mau orang dewasa, kalau denger suara ledakan kencang, itu pasti responnya langsung gini. Ya, nggak? Kayak gitu. Betul, betul, betul. Itu udah neselan banget, gitu. Atau misalnya, naik roller coaster, atau terjatuh, gitu, ya. Bahkan lagi mimpi pun, kita kayak kesandung, gitu, ya. Badan kita ikut, gitu, gitu, kan. Nah, itu juga termasuk refleks, gitu. Reflek bagaimana otak kita merespon sensasi jatuh itu agar kita bisa menyelamatkan diri. Itu dua macam ketakutan yang memang udah ada, gitu. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya ketakutan itu bisa juga di, dari luar, dari pengalaman sosial, gitu. Misalnya, anak sering ditakut-takutin, gitu, ya. Ih, kucing, jangan-jangan. Nanti gigit, nanti cakar, kayak gitu. Nah, anak jadi menimbulkan, gitu, ya. Hal tersebut tadi menimbulkan kecemasan-kecemasan tersentu terhadap hewan kucing atau bahkan lebih luas lagi semua hewan yang mirip kucing. Kayak ada anjing juga takut, ada kambing juga takut, kayak gitu. Nah, itu kecemasan atau ketakutan yang dimunculkan dari interaksi sosial. Contohnya lagi, misalnya, dari nonton, gitu, ya. Sering nonton yang monster-monster atau cerita yang hantu-hantu. Nah, itu juga anak juga bisa mengembangkan ketakutan yang sama pada si topik tersebut, gitu. Extreme-nya kayak gini, mungkin kayak benda, kayak misalnya, pisang, gitu, ya. Atau jeruk, gitu. Jeruk tuh kan nggak serem, gitu, ya. Tapi kalau kita setiap hari, setiap kali dia nangis atau setiap kali dia nggak mengikuti ucapan kita, gitu, ya. Kita bilang, nanti ibu kasih jeruk, loh. Nah, nanti ibu kasih jeruk kalau kamu nggak nurut. Kayak gitu, ya. Dengan muka atau ekspresi yang serem, kayak gitu, bisa jadi anak mengembangkan rasa takut pada jeruk. Kayak gitu. Jadi, bisa se-extrem itu. Kayak gitu. Makanya kita perlu hati-hati juga. Benar kata buku putri tadi, kayak, jangan sampai nih kalau misalnya anak tantrum atau nangis, terus kita bilang, ih, ada ondel-ondel loh nanti ke sini, loh. Atau, ih, nanti ibu teleponin dokter, loh. Kayak gitu. Nanti anak juga jadi mengembangkan rasa takut terhadap si ondel-ondel atau si dokter itu juga, gitu. Jadi, interaksi benar-benar ngaruh banget, gitu. Oh, berarti ini pun berlaku untuk benda juga ternyata ya, Mbak Damar. Seperti yang tadi Mbak Damar sampaikan, jeruk ya. Karena di lingkunganku ada juga dia yang takut nasi, takut bawang putih. Bisa jadi itu kesalahan di masa kecilnya juga ya, awal orang tua mengenalkan itu kali ya, Mbak? Bisa jadi, bisa jadi. Dulu, Mbak Damar sempat takutnya tuh sama kemoceng. Jadi, kemoceng bulu ayam, gitu. Dan pas dirulut lagi, ternyata setiap kali dia mau mengeksplore si kemoceng itu, neneknya bilang, ih, geli, ih, geli. Kayak gitu. Ih, banyak debunya. Ih, kayak gitu. Jadi, setiap kali lihat ayam, setiap kali lihat bulu ayam, kayak dream catcher, kayak gitu. Dia nangis akhirnya, karena takut, gitu. Nah, ini berangkat dari ceritanya Mbak Damar tadi, berat dari Mbak. Ketika itu sudah terjadi, mungkin di embun ya, embun udah mulai ada rasa takut dari si bulu ayam tadi. Nah, kalau sudah terlanjur seperti itu, mungkin juga terjadi dengan anak-anak yang sudah ditakut-takuti, kan, dengan konten yang kemarin. Itu sudah kebentuk rasa takutnya. Nah, apa yang harus kita lakukan, Mbak, untuk memulihkannya kembali, gitu? Oke, yang pertama adalah kita harus mengakui perasaannya dulu, nih. Gitu, ya. Jangan ditolak perasaannya dengan ngomong, ah, gitu aja, takut. Kan cuma bercanda. Kan ini bohong-boongan, kayak gitu, ya. Atau mungkin kalau di kasusnya pun tadi, ih, masak sama bulu ayam, takut. Ini kan nggak tapan, nggak bisa terbang, eh, nggak bisa, apa namanya, gigit kamu, dan lain-lain. Nggak, jangan gitu, gitu. Karena saat kita begitu, justru anak ngerasa, aduh, orang tuaku nggak mengerti rasa takutku. Orang tuaku nggak paham bahwa suara kuntila anak tadi, atau si bulu ayam tadi, bener-bener menakutkan. Jadi aku harus menghadapi rasa takut ini sendiri. Dan karena dia ngerasa sendiri, itu jadi makin menakutkan buat dia. Makanya hal pertama yang paling penting untuk dilakukan adalah kita mengakui dulu bahwa hal tersebut memang menakutkan buat dia. Oh iya, kamu takut ya sama bulu ayam. Oh iya, kamu takut ya sama suara tadi. Gitu. Nah, kalau anak udah kita akui perasaannya, udah kita acknowledge, gitu ya, dan dia sudah cukup bisa diajak bicara, udah cukup tenang, gitu ya. Misalnya kita dampingi, kita peluk, dia udah mulai agak relax, baru deh kita gali, kita tanyakan. Sebenarnya, hal spesifik apa sih yang menakutkan buat dia tadi? Misalnya anak takut sama blender. Sebenarnya dia nggak takut sama wujud bendanya, tapi dia mungkin paling takut sama suaranya yang ngagetin, kayak gitu ya. Atau misalnya kayak si embun bulu ayam tadi, gitu ya. Dia mungkin nggak takut nih sama sentuhannya halus. Dia suka halus sebenarnya, gitu. Tapi dia takut ngeliat bentuknya yang seperti itu. Kayak gitu. Nah, jadi itu yang digali dulu. Jadi sebenarnya hal spesifik. Apa sih yang paling kamu takuti dari benda itu? Atau dari aktivitas itu? Nah, itu digali dulu. Nanti kalau udah, baru deh kita bisa merencanakan. Gimana ya caranya biar kamu lebih nyaman, gitu. Misalnya, pas ibu mau nyalain blender, ibu akan hitung sampai tiga, ya. Berarti pas suara, pas hitungan ketiga akan ada suara kencang. Kamu bisa sambil tutup telinga. Nah, itu kan berarti fokus pada solusi, gitu kan. Karena kita udah tahu, oh, yang ditakutin dari blender tadi adalah suaranya, bukan blendernya. Kayak gitu. Atau si embun yang bulu, bulu ayam tadi, gitu ya. Nah, waktu itu jadi dia takutnya kan karena bentuk, karena bentuknya, gitu ya. penampakannya, gitu. Bukan karena disentuh halus atau geli, kayak gitu. Akhirnya, waktu itu saya bilang, coba, mau coba gak tutup mata, terus ibu coba gesekin si bulu ayam ini ke tangan kamu. Apakah kamu suka teksturnya, kayak gitu-gitu. Oh, ternyata halus ya seperti apa ini? Halusnya seperti boneka kamu yang mana, kayak gitu. Terus dia ngambil boneka yang menurut dia paling halus, gitu. Nah, dari situ udah mulai nih, bisa, gitu. Tapi, di sini parents harus tahu dulu bahwa untuk membantu anak kembali berani padahal yang dia sebelumnya takuti, itu bukan langkah yang cepat, gitu ya. Bukan proses yang cepat. Kadang kita maju selangkah, kadang kita mundur dua langkah, kayak gitu. Jadi, kuncinya adalah jangan buru-buru. Kalau anak belum mau, gitu ya, anak belum mau cobain, anak belum mau melihat, atau bahkan denger kata blender aja dia masih nangis, gitu ya. Nah, itu jangan buru-buru. Kita balik lagi ke step satu yang acknowledge lagi, kayak gitu. Jadi, pelan-pelan banget. Stepnya dikit-dikit. Yang tadinya denger kata blender, dia nangis, gitu ya. Majunya, apa ya, progressnya itu, goalnya itu adalah yang penting dia denger kata blender nggak nangis dulu, gitu. Terus, yang penting dia dalam satu ruangan sama blender, nggak nangis dulu. Baru deh, nanti bertahap-bertahap ke goal yang lebih besar, setiap blender dinyalakan, dia nggak nangis, gitu. Jadi, memang, goalnya harus kecil-kecil banget, gitu.